Intro Meskipun sudah berlalu, namun tampaknya ajang Indonesian Choice Award 5.0 Net masih terus menjadi perhatian masyarakat luas. Dan salah satunya yang paling besar menarik perhatian netizen adalah aksi panggung dari seorang Via Valen yang membawakan lagu sayang. Dalam waktu kurang dari dua hari, performa dari Via Valen tersebut berhasil merauk lebih dari 3 juta views. Tidak berhenti sampai di sana, video ini pun menjadi trending peringkat pertama di Youtube Indonesia selama beberapa hari. Selain aksi dari Via Valen yang berhasil menjadi trending di Youtube, salah satu video dari pengisi acara di ajang Indonesian Choice Award lainnya, yakni dua komedian Sule dan Andre juga menjadi trending di Youtube Indonesia, tepatnya di peringkat keempat. Dalam video berjudul Duo Srikaya with Via Valen Song dan di upload ke Sule Channel ini, berusikan momen Satsule dan Andre tengah membacakan nominasi untuk kategori Instrumental Album of the Year. Dengan aksi kocak keduanya yang mengkombinasikan berbagai lagu menjadi satu, serta melontarkan berbagai lelucon yang tentunya berhasil mengocok perut para penonton, video ini sudah mendapatkan lebih dari 1 juta views. Baru-baru ini sebuah video yang menangkap momen seorang anak yang dihukum menjadi viral di kalangan netizen tanah air. Ya, hal ini disebabkan karena dihukum dengan cara menyiramkan oli bekas ke kepalanya. Kejadian ini sendiri diketahui terjadi di Sleman, Yogyakarta. Boca tersebut dihukum lantaran dirinya yang ketahuan mencuri pedal personeling. Pasca video ini viral, pemilik bengkel yang diwawancari oleh media menyatakan menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Dan ia pun sebenarnya hanya ingin memberikan efek jerat terhadap anak tersebut. Selain itu, setelah mengetahui bahwa anak tersebut rupanya adalah yatim piatu, ia pun mengungkapkan keinginannya untuk membantu anak tersebut. Terima kasih telah menonton!